Yapobirsa Polores Tanjau Barat melaksanakan program bedah rumah yang dianggap cukup prihati dan wajib dilakukan perbaikan, yakni rumah nenek minah yang sehariannya bekerja sebagai penjual kerupuk keliling yang berada di kota Kuala Tunggal. Informasi ini sekaligus. Program bedah rumah yang dilakukan Polores Tanjau Barat ini dalam rangka hari jadi Polda Jambi yang ke-28 yang jatuh pada 2 Oktober lalu. Salah satunya penerima bedah rupa di wilayah hukum Polores Tanjau Barat, yakni rumah nenek minah yang berada di lorong maut RT 07 Kelurahan Tunggal Harapan Kejamatan Tunggal Ilir. Nenek minah merupakan seorang penjual kerupuk keliling. Ketua RT 07 Zainal Abidin mengatakan, di lingkungan RT-nya kondisi rumah nenek minah dianggap tidak layak huni, sebab sejumlah lantai maupun atap rumah jauh dari kata layak. Sehingga ketika mendengar info adanya program bedah rupa dari Polores Tanjau Barat, selaku ketua RT, dia pun langsung mengajukan bedah rumah melalui pihak Bambing Kaptipna setempat. Setiap kali ada program bedah rumah, saya sering mengejar untuk mengusulkan rumah nenek ini supaya dapat dikualitaskan. Saya ingat saya ada beberapa kali, mungkin ada terhitung empat kali, data-data yang disampaikan oleh kelurahan, namun pihak kelurahan belum ada anggapan katanya belum ada, kebetulan dengan ada program bedah rumah Polores Tanjau Barat, saya ajukan, ternyata diterima oleh tim bedah rumah Polores Tanjau Barat dan diporbitaskan untuk nenek minah. Berarti ini nenek minah ini sehari-hari penjual kerupuk keliling sejak? Sepertinya itulah pekerjaan nenek minah sehari-hari menjual kerupuk keliling di mana ada acara haulan, keramaian, di mana tempat yang ada ramai, di situ mereka kejar, untuk berusaha mencari nafkah sehari-hari. Cucu dari nenek minah, Pipi, mengatakan sakit terharu atas pantuan bedah rumah yang diberikan kepada nenek yang tersokut. Kami, Tepang Bini, mengucapkan banyak terima kasihlah. Dulu rumah ini sangat labur, sekarang bagus. Yang sebanyak banyaknya kepada Polres, Bunda, Ketua YASM, Tepang Bini Luhu. Yang sebanyak banyaknya lah kami juga terima kasihlah. Dengan batuan ini kami. Tidak nyangka juga rumah kita dapat berdarah rumah. Udah berapa tahun mengalami kerusakan rumahnya? Tidak lama, Pak. Cuma kami bagus-bagus itu yang dari-dari orang. Tahu dapat dari bapak itu senanganlah sampai nangis nenek itu. Sebelumnya ada dapat bantuan dari pemerintah? Tidak ada. Semenjak rumah ini dibangun, baru ini dibongkar. Baru dibongkarnya dari pemerintah pun tak ada ya? Aduh, 30 tahunan rumahnya lebih? Lebih, Pak. 40-an? Tahun 50 rumah ini sudah ada, Pak. Tahun 50. Tahun 50, baru ini dibagusi. Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Polrus Pihartono mengatakan, sangat bangga kepada Polres Tanjung Barat yang telah peduli kepada masyarakat melalui program ini. Biasa ada kebersamaan masyarakat dalam bagian ini, Polres Tanjung Jambung Barat beserta Yayasan Budi Luhur Kuala Tungkal. Kebersamaan ini dengan wujud kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang masih hidup dengan rumah yang kita anggap tidak layak. Dan hari ini kita meresmikan ada lima rumah yang telah direnovasi, diperbaiki, sehingga menjadi rumah yang layak, yang nyaman untuk dihuni oleh penghuninya. Ini merupakan satu hal yang sangat positif, bentuk kepedulian masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini terhadap saudara-saudaranya yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan kebersamaan ini, kepedulian ini bisa terus dijaga, dikuatkan, sehingga kegiatan-kegiatannya akan terus berlanjut. Karena kita sadari masih ada juga saudara-saudara kita yang masih kurang beruntung. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Jamal sebagai wakil dari Yayasan Budi Luhur Kuala Tungkal, akan siap terus bekerjasama untuk memberikan hal yang serupa, perhatian yang serupa terhadap saudara-saudara kita yang masih belum beruntung. Insya Allah ini akan terus berlanjut. Oke, terima kasih.